yang berhak memiliki atau yang wajib memiliki adalah orang-orang yang memang berpangkat dia mempunyai kekuasaan disitu untuk menyatukan ini nah kembali lagi kenapa kok yang memiliki adalah Pak Jokowi padahal Mas Ariyantai itu sudah memiliki sudah tahunan bukan bulanan satu tahun sudah ada tapi kenapa kok ini gak dimahalkan oleh orang lain tetap larinya ke Pak Jokowi istilahnya orang Jawa mengatakan itu wadah was jahatah kenapa kok jahatah seperti yang saya katakan benda bertuah atau benda berkodam itu memilih tuanya dia mengendaki ingin diadopsi atau dirumat oleh siapa gitu sejak awal ya bambu itu dilihat terus diambil itu sudah sebenarnya sudah ada kontak bahwa kodamnya itu ingin saya dimiliki oleh Pak Jokowi gitu makanya sampai kenapa kok sampai yang punya ini yang punya bambu ini sampai rela-rela berpanas-panas seria ya dengan tubuh yang dicat hanya untuk memberikan sebuah bambu ini kepada Pak Presiden Jokowi karena siapa ini yang menggedakkan ini adalah geculak geculak dari kodam mempengaruhi sang pemilik untuk menyampaikan amanah amanah bambu ini kepada Bapak Presiden kita Pak Jokowi untuk dimiliki karena kodam ini ingin istilahnya dimomong oleh Bapak Presiden kita nah jadi benda-benda bertuah itu memilih tuanya siapa yang sesuai saya ingin diadopsi oleh siapa jadi percayalah bahwa barang-barang seperti itu memang memilih makanya kalau kita lihat ya benda bertuah apapun kita pasti diantara banyaknya barang itu entah ratusan entah ribuan itu hanya beberapa barang yang memang kita benar-benar sukai atau cocok dengan kita nah itu adalah barang yang memang pengen diadopsi oleh kita atau kecocokan nah itu bagian dari jatah ada kontak ada energi antara batin kita dengan dia dengan apa kodamnya atau kodam ini dengan ruh kita sudah ada kontak makanya sampai benar-benar barang ini mulai dari pengambilan sampai benar-benar sampai ke tangan kita kita Terima kasih.